Kejahatan terjadi bukan hanya niat pelaku, tapi juga karena adanya kesempatan. Inilah yang dilakukan Hanafiah Edy, warga Surabaya, Jawa Timur. Modusnya mengaku anggota Karang Taruna yang menawarkan stiker pada pemilik toko di Jalan Semarang, Surabaya. Pemilik toko lengah, ponsel pun raib disikat. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Akibat perbuatannya, Hanafiah Edy langsung diringkus unit reskrim Polsek Bubutan di kediamannya Sabtu lalu. Bapak tiga anak ini mengaku telah melakukan aksinya sejak dua tahun terakhir. Ia menggasak barang korban di 200 tempat berbeda. Ia menjual stiker, menjual stiker seharga Rp10.000. Kadang bilang gratis, dikasih. Nah ketika mau menempel stiker itu, handphone ditaruh di meja dan akhirnya diambil oleh tersangka. Dalam menjalankan aksinya, pelaku hanya seorang diri. Ia menjual ponsel hasil curiannya rata-rata sebesar Rp1.000.000. di pasar daerah Wonokromo, Surabaya. Itu cuma jual stiker. Cuma jual stiker aja. Terus mengembangkan ini? Iya, terus bahkan itu ada orang yang beli terus naruh api di barangan. Jadi saya tergerak untuk ngambil. Sudah berapa api yang berpaham? Maksudnya 2 tahun ini? Kurang lebih 100 lebihan. Tapi itu nggak semuanya api bagus, kadang ada yang jelek. Barang bukti berupa 200 lembar stiker, 1 ponsel curian, serta sebuah sepeda motor telah diamankan polisi. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Juli Susanto melaporkan untuk NET.